Sifat temperamen pada anak dapat kelihatan sejak dinilomams, lebih khusus pada masa perkembangan dan tumbuh kembangnya. Anak-anak terkadang memiliki kemauan yang keras. Jika kemauannya tersebut tidak didengar, maka mereka akan mudah menunjukkan sifatnya seperti mudah tersulit marah dan lain sebagainya. Seperti apa jenis-jenis temperamen pada sekecil? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Temperamen Difficult Child Jenis temperamen ini bisa terlihat ketika anak kerap kali bereaksi secara negatif terhadap suatu hal yang mereka temui. Jika anak memiliki jenis temperamen seperti ini, maka ia akan terbilang sangat lambat dalam menerima perubahan di hidupnya. Bukan cuma itu, temperamen jenis ini juga bisa dilihat ketika anak cenderung tidak dapat mengatur emosinya dengan baik. Oleh karena itu, biasanya anak akan menunjukkan sikap yang meledak-ledak ketika suasana hatinya sedang tidak baik. Temperamen Slow to Warm Up Ketika anak memiliki temperamen jenis ini, ia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengenal terlebih dahulu lingkungan sekitarnya. Saat anak sudah mulai merasa nyaman dengan sekelilingnya, maka ia juga akan mudah melakukan adaptasi dengan lingkungan. Jika mams memiliki anak dengan jenis temperamen seperti ini, sabar adalah cara yang bisa mams lakukan untuk mengatasinya. Cukup berikan sedikit waktu agar anak bisa beradaptasi dengan sendirinya. Temperamen Easy Child Ketika anak merasa sangat mudah akrab dengan orang baru yang ia kenali, bisa jadi anak memiliki temperamen easy child. Anak yang mudah bergaul tentu saja membuat mams merasa bangga karena ia bisa melakukan interaksi tanpa harus disuruh. Namun, bukan berarti mams bisa membiarkan anak begitu saja untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, mams masih perlu memberikan berbagai batasan kepada anak. Bukan hanya itu, mams juga perlu mengajarinya mengenai hal apa saja yang harus dihindari ketika anak dihadapkan dengan orang asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!